Selanjutnya kita akan melakukan tutorial yang kedua yang berhubungan dengan database, kita akan men-setup database. Jika Anda menggunakan XMPP, pastikan kedua service ini berjalan di control panelnya, sedang aktif, agar kita bisa mengakses PHP MyAdmin-nya melalui web browser. Kalau sudah, Anda akses localhost, PHP MyAdmin, kemudian Anda create database yang bernama ToysDB. Kita lakukan itu di sini, kita akan buka localhost, PHP MyAdmin, kemudian kita akan create new database, new database maksudnya, kita kasih nama ToysDB, create, kemudian kita punya database kosongan, selanjutnya kita akan menciptakan tabel product, konfigulasinya seperti ini. Kita langsung saja ketik product, go, lalu ada primary key ID, yang tentu saja yang ID ini menggunakan auto-increment, jadi saya centang bagian auto-increment di sini. Lalu ada product name, tipenya varchar 50, ada product description, tipenya text, dan yang terakhir adalah product price, tipenya adalah double. Untuk yang description, Anda boleh ganti dengan nama lainnya, nama field lain. Kenapa? Karena ada beberapa versi MySQL yang tidak memperbolehkan Anda menggunakan reserve keyword, seperti DSC ini. Kenapa? DSC dipakai untuk pengurutan, ascending, descending. Jadi kalau bermasalah, mohon diganti sendiri. Oke, nah, seperti catatan saya tadi, name dan description ini varchar, artinya ini adalah string dua-duanya, sehingga di PHP Anda harus membubuhkan yang namanya petik, ya, petik apit di sini, ya, ganda atau tunggal. Sedangkan price dari database-nya sendiri adalah double, jadi tidak memerlukan petik. Pencet tombol save, nah, nih, tadi saya bilang, ya, the name description is a MySQL reserve keyword, jadi Anda harap berhati-hati dengan DSC, atau amannya diganti saja, ya, saya ganti saja menjadi versi lengkapnya, descriptions, oke, pencet save. Kalau Anda ganti di database-nya, tentu di PHP-nya juga harus Anda rubah, oh, ternyata tidak perlu, ya, tidak masalah di sini. Oke, yang menjadi masalah adalah ini harus urut, ya, teman-teman, ID, nama, deskripsi, dan harga. Harus urut ID, nama, deskripsi, dan harga. Oke, lanjut, ya. Sebelum kita melanjutkan ke tutorial untuk menggunakan web service melalui Android, meng-consume, ya, menjalankannya, Kita akan, eh, testing dulu, ya, kita akan testing dulu web service-nya menggunakan salah satu tools tambahan, yakni saya menggunakan yang namanya Postman, oke, Anda bisa browsing dan akses postman.com, lalu Anda bisa mendownload aplikasinya, kita akan download aplikasinya, lalu kita akan install, ya. Postman ini dipakai untuk mengirimkan atau ngetes, ya, ngetes web service, ya, terutama, ngetes web service, apakah data yang kita kirimkan dapat dibaca dengan baik atau data yang kita minta dapat di return dengan baik, ya, jadi kita gunakan Postman ini. Baik, setelah sukses mengakses atau menginstall Postman, Anda diminta untuk men-sign in, ya, saya menggunakan Google Sign-in supaya cepat dan mudah. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Postman. Di sini kita mau ngetesting ini, ya, kita mau testing web service yang barusan kita buat, adproduct.php, apakah data yang kita kirimkan, harga deskripsi, dan nama produk, apakah benar-benar bisa ditangkap oleh web servicenya, lalu di-insert ke dalam database, oke. Langsung aja Anda klik tanda plus di sini, kemudian di bagian ini Anda ganti menjadi Post, karena datanya diterima dalam bentuk Post, lalu URL-nya Anda ketik localhost store at product.php, seperti ini. Lalu tekan tombol Send, oke. Nah, akan muncul error yang serupa, error yang serupa dengan yang pertama kali kita coba di awal. Errornya jelas adalah di sini nama, deskripsi, dan harga tidak ditemukan, ya, tidak ditangkap oleh adproduct. Jadi, adproduct mengharapkan data yang dikirim berupa nama, deskripsi, dan price. Nah, kita akan pura-puranya, ya, kita akan pura-puranya menambahkan data ini, sehingga bisa bertangkap dengan sempurna. Oke, untuk menambahkan data, Anda bisa masuk ke bagian, sudah saya testing dulu, ya, klik body, kemudian Anda klik form data, ya, form data, lalu Anda tambahkan key-nya. Ada tiga data yang dikirim sesuai dengan, ini ya, sesuai dengan dollar post di sini, pertama adalah name, key-nya berarti adalah name, value-nya misalkan produk atau toy story, seperti ini, description, mainan, toy story, seperti ini, oke, kita akan kirimkan key-nya berubah name, value-nya toy story, oh, sorry, mainan deskripsi tidak usah, ya, value-nya dari toy story, kemudian saya juga mau kirimkan tentang description, DSC di sini, mainan toy story, kemudian yang terakhir adalah harganya, price, nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba kirimkan kembali, tekan tombol send, nah, muncul sebuah format JSON, hasil sukses. Oke, format ini muncul, karena, kenapa, kita mengekokan, mengekokan array yang sukses, artinya query insert ini berjalan dengan sukses, data tersebut dimasukkan ke dalam database. Oke, pengecekan selanjutnya tentu saja akan saya buka di BAP My Admin, Anda buka ke, sebentar, oh, sorry, bukannya, oke, di sini Anda buka ke tabel produk, dan Anda lihat namanya toy story, description-nya mainan toy story, dan harganya masuk, jadi, sukses, web service kita sukses, ya, seperti itu. Terima kasih.